Amerika Serikat memperingatkan Iran di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 2 Oktober 2024 agar tidak menadgetkan Amerika Serikat dan Israel. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfight, mengatakan tindakan Amerika Serikat yang menembak beberapa rudal Iran adalah tindakan defensif untuk melindungi sekutunya Israel pada Rabu 2 Oktober 2024. Sebelumnya, Iran menguncurkan 180 rudal dalam serangan balasannya terhadap Israel pada selasa 1 Oktober 2024 malam yang menargetkan pangkalan Mossad, pangkalan udara Hazrim, dan Nefatim, radar, dan pusat perakitan tank Israel. Serangan balasan itu untuk merespon Israel atas pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh, Sekretaris Jenderal Hezbullah Hassan Nasrallah, dan sejumlah petinggi militer garda revolusi Iran atau ARGZ. Tentara Israel atau IDF mengakui beberapa rudal menghantam pangkalan udaranya, namun mengklaim rudal-rudal itu dicegat oleh Israel dan koalisi pertahanan yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!